Pendekar Blon cari jodoh jilid tujuh. Hiruk pikuk. Mendengar kata dua darah In Hong, sekalian orang tampak tegang, terutama sastrawan Matuk ke keranjang itu. Tong Kwi Tek, engkong dari si darah, berkata tenang, tak perlu terburu-buru, dia akan belum turun tangan. Dengan kata dua itu Tong Kwi Tek hendak memberi peringatan bahwa apabila sang kian berani bertindak, Tong Kwi Tek tentu akan mengorek bijai matanya. Sastrawan tukang merusak wanita tenang dua saja bersenyum. Tetapi sebenarnya dalam hati dia juga gentar dan tak berani bertindak lebih lanjut. Wan Ong Kwi telah memperhitungkan situasi luar itu. Kawanan begal dan penjahat itu tentu akan saling berebut. Dia harus gunakan akal untuk mengadu domba mereka. Hektometer, apakah kalian anggap kereta itu milik kakek moyang kalian serunya dengan geram, masakan senaknya sendiri saja kalian mengadakan pembagian rejeki seolah-olah harta dan nona dalam kereta itu sudah menjadi milik kalian? Macan gembong bengho tertawa gelak dua, oh, engkau mengira engkau masih berhak memiliki barang yang engkau anter itu. Aku yang mengantar, aku yang bertanggung jawab, sahut wan Ong Kwi dengan marah, kalau kalian hendak merampok, harus tanya dulu pada pedangku ini apakah mau menyerahkan atau tidak kepada kalian. Uh, yang punya kewajiban, rupanya mulai unjuk gigi. Lalu bagaimana kita Tong Kwi Teg tertawa? Karena aku yang datang lebih dulu maka aku yang akan menghadapi pengawal itu, kata macan gembong bengho, Tong Loya, kalau aku sampai rubuh, baru nanti engkau yang maju. Dengan kata dua itu bengho menyatakan bahwa menurut peraturan dunia rimba hijau, yang datang lebih dulu, dia yang berhak pada barang itu. Tong Kwi Teg tertawa gelak dua, bagus, memang dengan care itu, kita tak saling merusak persahabatan. San Laute, engkau harus antri di belakangku. Kalau nanti aku kalah, barulah engkau yang maju. Sebenarnya sang kian tak puas diatur begitu. Pengawal kereta itu hanya seorang pemuda yang cakep seperti anak perempuan. Tentu mudah bagi kelima harimau lusan untuk mengalahkannya. Dan kalau kelima harimau itu menang, mereka tentu akan minta bagian yang paling banyak. Kalau soal harta, itu sih boleh saja, terserah kalau diambil mereka semua. Tetapi kalau mereka juga akan mengambil mempelai perempuan, ah, dia pasti akan menggigit jari. Dan dia pun tahu bahwa di kalangan kelima macan lusan itu, macan putih bengho juga paling gemar akan paras cantik. Hampir saja sang kian hendak menentang ucapan Tong Kwi Teg tetapi tiba dua terlintas dalam pikirannya, ah, darah cucu Tong Kwi Teg itu juga menghendiki si mempelai perempuan tak mungkin gak akan menyerahkan begitu saja kepada kelima harimau lusan. Hektometer, biarlah aku menerima saja. Kalau lelaki tua dengan si darah itu nanti ribut dan bertempur dengan kelima macan lusan, mereka tentu akan sama dua menderita luka. Pada waktu itulah aku baru turun tangan untuk membereskan mereka semua. Tetapi kalau sekarang aku menentang tentulah aku yang akan bertempur dengan kelima macan lusan itu. Demikian setelah memperhitungkan untung ruginya, akhirnya sang kian mengangguk tanda setuju. Nah, kalau begitu silakan saja engkau maju, macan tua, seru in hong. Jangan khawatir, nona in, sahut bengho, kalah atau menang aku tetap akan mempersembahkan 500 cil lemas kepadamu. Habis berkata dia terus hendak maju tetapi macan hitam bengsan cepat maju, to aku, menghadapi pemuda semacam itu, tak perlu to aku yang maju, cukup serahkan aku saja, katanya seraya mendahului melangkah kehadapan Wan Ongkui. Wan Ongkui, apakah engkau benar dua tak mau menyerahkan kereta itu serunya? Aku sih boleh dua saja tetapi sayang pedangku ini tak suka dengan tingkah laku manusia dua yang tak tahu undang dua. Ha, ha, undang-undang? Kerajaan sudah mengungsi ke selatan, di mana-mana kacau. Mana ada undang-undang lagi? Justru karena kacau kita wajib menjaga undang-undang. Baik atau buruk, kerajaan beng adalah negara kita. Sebaik-baiknya Raja Cheng, tetapi dia orang asing maka lebih baik Raja Beng. Dengan perbuatanmu mengacau undang dua ini, berarti engkau membantu orang Cheng yang hendak merampok negeri kita itu. Persetan Raja Beng atau Raja Cheng. Sudah berpuluh tahun aku tinggal di daerah ini, hidup dan mendapat makan di sini. Daerah ini adalah daerah kami, kekuasaan kami. Kami pun mempunyai undang dua sendiri di daerah ini. Sudahlah, jangan banyak mulut, bentak Wan Ongkui, kalau engkau mampu mengalahkan pedangku ini, baru nanti ari kau boleh bicara lagi. Lihat golok bengsan segera melayangkan golok menabas kepala Wan Ongkui. Tetapi Wan Ongkui cepat menyelingap ke samping dan menabas lengan orang. Macan hitam bengsan terkejut. Cepat dua dia tarik goloknya tetapi di luar dugaan Wan Ongkui lepaskan sebuah tendangan yang tepat mengenai lengan bengsan jago ketiga dari kelima macan lusan itu tak mengira kalau lawan memiliki jurus yang sedemikian hebat. Dan dia pun menyesal mengapa tadi hanya menarik pulang goloknya dan tak mau loncat mundur. Tering. Golok mencelat ke udara. Sesosok tubuh melesat maju, menyambar golok dan berseru, semdle, terimalah golokmu dan silakan mundur. Biar aku yang menghadapi pemuda cengeng ini. Yang maju itu adalah macan loreng bengwan jago kedua dari Lusaninggo HOU. Dia bersenjata sepasang gembolan atau besi bundar sebesar buah kelapa yang berduri tajam dan memakai tangkai. Setiap gembolan besi itu tak kurang dari lima puluh kati beratnya. Sepasang gembolan besi itu disebut Song Tiat Jui. Sebenarnya sudah jarang sekali orang persilatan yang menggunakan senjata seberat itu. Tetapi macan loreng bengwan senang memakai senjata itu karena berat dan perkasa. Lo Chia Hian Si atau Dewa Lo Chia memperseren bahkan permainan. Demikian jurus yang dimainkan bengwan ketika membuka serangan kepada Wan Ong Kui. Sepasang gembolan itu menderu-deru laksana dua ekor harimau yang berkejar. Kejaran U untuk menerkam mangsa, hebatnya bukan kepalang, anginnya sampai mengeluarkan bunyi seperti prahara. Wan Ong Kui terkejut akan kesaktian tenaga bengwan. Walaupun ia memiliki pokiam, pedang pusaka, yang dapat menabas segala besi logam, tetapi ia tak mau sembarangan adu kekerasan dengan lawan yang bertenaga hebat itu. Ia tahu bagaimana harus menghadapi lawan yang bertenaga kuat itu. Hoa Gui Hang U atau bunga mekar kumhang menari, maka berlincahan ia mengelilingi lawan. Menghindari setiap kemungkinan adu senjata, mencuri kesempatan pada setiap kemungkinan untuk balas menyerang. Rupanya sastrawan berwajah pucat sankian yang mengikuti jalannya pertandingan itu, diam dua cemas. Dengan macan loreng saja kemungkinan pemudawan Ong Kui itu sukar untuk menang, dan andai kata menang, masih ada macan gembong bengho, macan tutul benggi dan macan putih benglok. Mampukah pemuda itu mengalahkan mereka? Ah, kemungkinan besar, pemuda itu tentu akan kehabisan tenaga dan kalah. Selaka, kalau kawanan Goho itu menang tentu sukar untuk merebut mempelai yang cantik itu, pikirnya. Akhirnya ia dekat. Selagi orang dua sedang bertempur, ia hendak mengambil nona mempelai itu. Hai, mau kemana engkau tiba? Dua In Hang terkejut ketika melihat sankian sudah berada di depan kereta. Sankian berpaling dan tertawa, ah, hanya sekedar melihat bagaimana sesungguhnya mempelai dalam kereta ini. Kalau memang cantik, kita nanti berunding. Tetapi kalau tidak cantik, perlu apa aku membuang waktu tinggal di sini? In Hang berpaling meminta persetujuan engkongnya. Tapi sementara itu sankian sudah langsung melangkah maju dan menyingkap tenda dan susupkan kepalanya. Ah, ia terlongong-longong ketika nona cantik yang berada dalam kereta itu tersenyum manis kepadanya. Sebagai seorang tukang petik bunga yang termashur, sankian banyak pengalaman dengan kaum wanita. Melihat senyum nona itu, dia tahu artinya. Jelas nona itu telah memberi hati kepadanya. Dan semangatnya pun serasa terbang menyaksikan kecantikan Hon Bi Ing yang walaupun tidak dandan tetapi masih tampak menonjol. Nona titik aduh titik. Tiba dua ia menjerit keras dan terhuyung-huyung ke belakang seraya mendekat matanya yang sebelah kiri. In Hang terkejut, kenapa dia tanyanya kepada Tong Kui Te? Entah, sahut tengkongnya, eh, mengapa tangannya berlumuran darah? In Hang juga melihat hal itu. Buru dua dia menghampiri. Belum sempat dia bertanya, sekonyong-konyong melayang sebuah benda kecil. Bulat ke arahnya. Ih, In Hang menghindar. Ia mendesis kaget ketika benda itu jatuh ke tanah dan waktu dilihatnya ternyata sebutir biji yang masih berlumuran darah. Oh, biji matamu dikorek oleh Nona mempelai itu ejek In Hang. Bagus, taci dalam kereta, engkau telah mewakili kami untuk mengambil biji matanya. Sudah sakitnya bukan kepalang, masih diejek lagi, seketika marahlah Sang Kian. Dengan minahan sakit, dia tebarkan kipas besinya dan menampar ke muka In Hang. In Hang terkejut. Dia tak mengira kalau Sang Kian akan menyerangnya. Sebelum kipas tiba, angin yang menampar muka darah itu telah menyebabkan si darah menderita. Mukanya serasa kaku dan panas. Hal itu menyebabkan ia agak lamban untuk menghindar. Tepat pada saat itu kipas besi Sang Kian pun sudah-sudah melayang tiba. Karena tak sempat menangkis maupun menghindar, In Hang terpaksa pejamkan mata, pasrah. Jangan mengganggu cucuku sekonyong-konyong jago tua tongkui te loncat dan lepaskan sebuah pukulan biat gegok chiang, pukulan membelah angkasa. Sang Kian terkejut. Apabila ia lanjutkan kipasnya menutup muka si darah, dia tentu akan termakan pukulan biat gong chiang. Namun untuk melepaskan si darah yang sudah tak berdaya itu, dia merasa sayang. Duk, tangan kiri menjotos dada In Hang dan tangan kanan Sang Kian dibalikan untuk menampar serangan orang dengan kipasnya. Dar, terdengar letupan kecil ketika terjadi bentukan antara tenaga dalam yang dipancarkan pada pukulan biat gong chiang dengan tamparan kipas besi. Sang Kian terpental beberapa langkah. Ia menyadari kalau tenaga dalamnya masih kalah sakti dengan jago tua tongkuitik. Apalagi saat itu dia sedang menderita kesakitan hebat karena biji matanya sebelah kiri telah ditusuk dan dikorek keluar oleh nona dalam kereta tadi. Maka jalan yang paling selamat hanyalah melarikan diri. Kelak masih ada waktu untuk melakukan pembalasan. Tong Lotiang, pada suatu hari aku pasti akan mencarimu untuk menghimpaskan hutangmu hari ini serunya Seraya loncat melarikan. Tong Kui Te lebih penting menolong cucu kesayangannya daripada mengejar Sang Kian. Hang, bagaimana engkau serunya Seraya mencekal darah itu? Tidak apa dua, engkong, hanya napasku sedikit sesak karena pukulan Jai Hanam itu. Mana dia sekarang tanyain Hong? Melarikan diri. Oh, mengapa engkong tak menangkapnya? Aku menghawatirkan keselamatanmu. Dan lagi dia pun sudah menderita pukulan kuwiat Gong Chiang. Paling tidak dia harus beristirahat selama tiga bulan baru sembuh, kata Tong Kui Te. Dia mengeluarkan sebutir pil dan suruh darah itu minum. Beristirahatlah untuk memulangkan tenagamu, kata Tong Kui Te lalu menggandeng cucu ke bawah sebatang pohon dan menyuruhnya duduk melakukan pernafasan. Sementara dia tetap menjaga di sampingnya. Ketika menempatkan diri memandang ke gelanggang pertempuran, ia pun terkesiap. Saat itu pertempuran telah mencapai puncak ketegangan, karena sampai sekian lama belum mampu mengalah Kai Wan Ong Kui, Beng Wan geram sekali. Hektometer, kalau tidak ku pancing dengan jurus itu tentu sukar mengalahkannya, pikir Beng Wan. Awas sekonyong-konyong dia lemparkan gembolan di tangan kiri ke atas dan gembolan itu melayang turun menimpa kepala Wan Ong Kui. Wan Ong Kui terkejut dan cepat menabas gembolan itu. Tetapi di luar dugaan, pada saat dia sedang memperhatikan gembolan yang hendak menimpa kepalanya itu, tiba dua Beng Wan ayunkan gembolan di tangan, menghantam dadanya. Selaka diangdua Tong Kui Te mengeluh dia tentu binasa. Tanda petik. Tetapi belum habis dia berkata, sebutir benda bundar telah melayang dan menghantam tangkai gembolan sehingga tersiap ke samping. Jangan membunuh orang serempak terdengar suara orang berseru dan sesosok tubuh melayang ke tengah gelanggang. Keras sekali benda bundar itu menghantam tangkai gembolan sehingga tangan Beng Wan terasa kesemutan. Cepat dia salurkan tenaga untuk mencekal tangkai itu erat dua. Sementara Wan ongkui, setelah menghalau gembolan yang mengancam kepalanya, lalu menyurut mundur. Siapa engkau selekas memperbaiki diri berdiri tegak Beng Wan segera membentak pada pendatang itu. Pendatang itu seorang pemuda cakap. Menilik dandannya yang bagus, dia tentu putra seorang berpangkat atau paling tidak ayahnya tentu seorang wan gewe atau hartawan. Mengapa engkau hendak membunuh orang balas pemuda itu? Jangan turut campur urusanku bentak Beng Wan. Pemuda cakap itu berpaling ke arah Wan ongkui dan bertanya, Kongcu, maaf atas kelancanganku. Tetapi bolahkah aku mendapat tahu, apa sebab Kongcu bertempur dengan dia? Melihat pemuda itu seorang yang sopan dan tutur katanya juga halus, Wan ongkui mau memberi keterangan, dia hendak merampok keretaku. Apakah kereta Kongcu berisi barang berharga Wan ongkui mengangguk? Ho, ternyata engkau ini bangsa begal perampok, seru pemuda itu kepada Beng Wan. Jangan mengharap kalau aku mau melepaskan engkau. Hektometer, engkau mau membantunya Beng Wan menegas. Ya, bagus, majulah kalian berdua agar dapat menghemat waktuku. Tidak perlu, cukup aku seorang saja tentu sudah dapat memberkukmu, balas pemuda itu. Ia mencabut pedang dan berseru pula, hayo, kita mulai. Dia terus menyerang macan loreng Beng Wan. Beng Wan pun melayani. Tetapi saat itu Dayal hanya menggunakan sebuah gembolannya. Dengan cepat pemuda itu dapat mendesak lawan dan pada suatu kesempatan, pemuda itu pun serentak berteriak, kena. Beng Wan tertusuk ujung pedang lawan yang tepat mengenai lengan kanannya. Ia menyurut mundur selangkah. Kesempatan itu tak disiasiakan pemuda itu. Dia terus maju hendak menusuk lagi. Tiba dua sebatang senjata rahasia Piau melayang ke arah punggung pemuda itu, tetapi rupanya punggung pemuda itu seperti bermata. Cepat dia ayunkan pedangnya ke belakang punggung, PNNGNG, dengan tepat sekali dia dapat menghalau jatuh Piau itu. Namun karena ia harus berbuat begitu, dia tak jadi melanjutkan menyerang Beng Wan. Ho, bagus, seru pemuda itu ketika melihat macan putih Beng Lok tegak di belakangnya. Kalau menantang, jangan main curang menyerang dari belakang. Aku hanya mencontoh tingkahmu, sahut macan putih Beng Lok. Bukankah tadi engkau juga melontar batu untuk menyerang secara gelap kepada Jikoko? Tetapi aku hanya bermaksud menghentikannya saja maka yang ku serang adalah senjatanya. Bukan seperti engkau yang hendak menyerang secara gelap dari belakang. Jangan banyak mulut bentak macan putih yang sudah siap dengan senjatanya, sebatang pedang. Baik, mari kita bertempur untuk membuktikan siapa yang lebih sakti ilmu pedangnya, kata Beng Lok. Dia segera membuka serangan dengan juruski Hang Jui Hei atau angin lesus meniup laut. Bagus, sambut pemuda cakap itu seraya memutar pedangnya dras sekali. Tering, tering, iring terdengar. Dering dua buah senjata tajam saling beradu. Pada lain saat keduanya loncat mundur dan memeriksa senjata masing dua. Setelah mendapatkan senjatanya tak kurang suatu apa, keduanya lalu maju lagi. Di antara kelima macan, hanya macan tutul Beng Gi yang belum maju. Melihat macan putih Beng Lok sudah tarung dengan pemuda pendatang yang tak dikenal itu maka Beng Gi pun segera maju menghampiri Iwan Ongkowi. Mari aku yang menemani engkau bermain-main, serunya. Kelima macan lulusan itu, masing-masing menggunakan senjata yang berbeda. Macan gembong Beng Lok pakai senjata yang aneh yaitu pipahun CWE, pipa dari buluh bambu yang panjang. Macan loreng Beng Wan pakai sepasang gembulan berduri. Macan hitam pakai golok Witotu, golok yang ujungnya berbentuk seperti kepala setan. Macan tutul Beng Gi pakai rantai yang ujungnya. Diberi empat kait baja yang tajam. Sedang macan putih Beng Lok menggunakan pedang. Agak terkejut Iwan Ongkowi melihat senjata yang dipakai Beng Gi. Selama berkelana keluar, belum pernah dia bertemu dengan lawan yang menggunakan serjata seaneh itu. Namun ia tak gentar karena memiliki pedang pusaka yang dapat menabas segala logam. Empat kait baja berputar-putar deras seperti burung camar menyambar. Anginnya sampai terdengar menderu-deru. Wan Ongkowi segera mengeluarkan jurus ilmu pedang yang paling diandalkan untuk pembelaan diri yakni jurus peho aki gui atau seratus bunga bermekaran. Seketika berhamburanlah sinar putih bagaikan bunga api bertaburan di udara. Tering, tering. Terdengar beberapa kali dering senjata beradu. Dan sambaran burung camar itu makin lama makin mengecil dan sampai akhirnya lalu lenyap. Demikian pula dengan rantai. Makin lama makin pendek. Bangsat, terimalah terdengar Benggi berteriak keras. Ternyata senjata rantai berkait dari macan lutul Benggi telah terpapas menjadi beberapa kutungan oleh pedang wan Ongkowi. Bermula kaitnya, lalu rantai. Karena marah Benggi serentak menabur lawan dengan senjata rahasia paku beracun, tiating titik. Tetapi paku dua beracun itu tak kuasa menembus gulungan sinar perak yang seolah membungkus tubuh wan Ongkowi. Setelah dapat menyapu serangan paku beracun, wan Ongkowi terus mau menyerang Benggi tetapi pada saat itu macan gembong Benghoi ompat menghadangnya. Kalau engkau mampu mengalahkan Huncfe ini, aku dan saudaraku akan pergi dari sini, seru macan gembong Benghoi. Hektometer, tak perlu jual omong, kalau engkau kalah, engkau memang harus minggat dari sini. Tetapi entah, apakah nyawamu yang pergi atau mayatmu, dengus wan Ongkowi. Sombong bentak macan gembong Benghoi seraya memutar pipahun ewe. Tetapi tepat pada saat itu terdengar suara orang memekik kaget, hai, mana taci cantik itu. Tanda petik. Benghoi terkejut karena terpengaruh mendengar teriakan itu. Ia berhenti dan berpaling ke arah kereta. Ternyata setelah peredaran darahnya lancar lagi, Inhang berbangkit dan berkata kepada engkongnya, Engkong, aku hendak melihat tici dalam kereta itu. Awas, ingat nasib sastrawan burcat tadi, biji matanya yang kiri telah ditusuk dan dicabut nona itu, Pongkwitek memberi peringatan. Ah, masakan taci itu marah kepadaku. Tetapi baiklah, engkong, aku akan berhati-hati, kata Inhang Seraya menghampiri kereta. Memang dia bersikap hati-hati menjaga setiap kemungkinan yang tak diinginkan. Sejenak berhenti di depan pintu, dia pun segera menyingkap kain tenda dan serentak menjeritlah dia, dengan kejut besar ketika melihat nona calon pengantin itu tak berada dalam gerbong kereta. Hang, apa yang terjadi? Seru tongkwitek Seraya menghampiri. Nona itu hilang, engkong seruin Hang pula. Hilang tongkwitek juga ikut terkejut. Ya, lihatlah, Inhang menyingkap lebar dua tenda kereta. Aneh, seru tongkwitek ketika melontar pandang ke dalam kereta, kemana dia? Inhang teringat pada kusir yang menjaga di kereta itulah mencarinya tetapi juga tak bertemu, ah, kusirnya juga menghilang, engkong. Oh tongkwitek makin terkejut, apakah dia pergi bersama nona itu? Mungkin, sahut Inhang, mereka tentu pergi pada saat aku sedang bersemedi melakukan pernapasan tadi dan kelima macan itu sedang terlibat dalam pertempuran seru. Jika begitu tentu belum lama. Kalau kita kejar tentu dapat tersusul, kata tongkwitek. Benar, engkong, mari kita kejar mereka. Si Darain Hang terus mengajak engkongnya lari mengejar nona itu. Ternyata percakapan engkong dengan cucunya itu terdengar oleh orang dua yang sedang bertempur itu. Mereka pun berhenti. Wan Ongkwi lari menghampiri kereta dar membuka pintu, Ah, bing sudah lari. Tentulah pamantia melaksanakan pesanku. Karena mencemaskan diriku terancam bahaya, dia terus mengajak bing lari. Kemudian dia berpikir. Lebih baik segera mencari bing dan kusir itu supaya dapat melanjutkan perjalanan. Soal kereta dan isinya, biarlah ditinggal saja. Nanti dapat menyewa kereta atau membeli kuda lagi. Hai, kawanan perampok, serunya kepada kelima lusaninggo hau, kalau mau merampok keretaku, silakan. Tetapi jangan mengganggu aku lagi dia terus sayunkan langkah. Tunggu Kongcu, tiba dua pemuda yang membantu ya tadi menghampiri, mau kemanakah Kongcu ini? Wan Ongkwi hentikan langkah. Ia memandang pemuda itu. Wajahnya memang cakep tetapi matanya kurang baik, memancarkan sifat yang nakal. Tetapi mengingat dia telah membantunya. Wan Ongkwi pun memberi keterangan kalau dia hendak menyusul sumuainya. Ai, kebetulan sekali, aku juga hendak menuju ke utara, kata pemuda itu dengan tertawa, apa Kongcu tak keberatan kalau kita sama dua seperjalanan? Mari, Wan Ongkwi sungkan menolak. Keduanya dengan cepat sudah lenyap di balik gerumbul. Macan putih Beng Lok hendak menyusul tetapi dicegah Beng Ho, tak perlu. Yang penting kita mendapatkan harta itu. Macan pertama dari lusan itu segera menghampiri kereta lalu masuk ke dalam gerbong. Dia membuka tutup peti. Seketika terbelalaklah matanya lebar dua. Mengapa to aku, seru macan loreng Beng Wan? Kita ditipu oleh bajingan tengik itu teriak Beng Ho. Ditipu. Bagaimana kita dapat ditipu? Lihatlah peti ini. Isinya hanya batu. Keempat saudaranya terkejut. Mereka masuk ke dalam kereta dan membongkar tiga peti harta itu. Tetapi mereka mengeram keras ketika peti-peti itu berisi batu semua. Ah, sial dangkal, Beng Lok menggerutu, uang tidak, si cantik pun tidak. Hari ini benar-benar kita mati kutu. Kita kejar mereka seru macan hitam baik kita jaga disarang sendiri. Kalau memang sudah suatnya mendapat rejeki, kan ada lain korban lagi yang lewat di sini. Mereka lalu pulang dengan hati kecewa. Sementara di perjalanan, pemuda itu selalu mengajak Wan Ong Kui bicara sehingga Wan Ong Kui mendesuh dalam hati, hektometer, ceriwis sekali orang ini. Tanda petik. Setelah mendengar nama Wan Ong Kui, pemuda itu pun memperkenal diri dengan nama Su Hang Liang. Mengapa Kong Cu memakai nama seaneh itu tanyanya kata nah heran mendengar nama. Wan Ong Kui. Itu nama pemberian orang tuaku, sahut Wan Ong Kui. Kemudian atas pertanyaan Su Hang Liang, karena merasa telah dibantu terpaksa Wan Ong Kui menceritakan tentang tujuan perjalannya ialah dengan Tarnona itu mencari putra Kim Tian Chong di Gunung Lubusan. Oh, kebetulan sekali, aku juga akan kesiam seh, kata Su Hang Liang gembira. Diam dua Wan Ong Kui mengeluh. Sebenarnya dia tak senang menempuh perjalanan dengan Su Hang Liang itu. Diam dua ia memperhatikan bahwa di balik wajahnya yang cakep, rupanya Su Hang Liang itu seorang hoa hoa koncu atau pemuda yang gemar wanita cantik. Aneh, tiba dua Wan Ong Kui bergumam. Mengapa tanya Su Hang Liang? Kusir itu seharusnya juga menunggu kedatanganku tetapi mengapa sampai sekian jauh kita berjalan, dia belum tampak sama sekali? Oh, apakah kusir itu membawa sumo aimu tanya Su Hang Liang? Ya, memang telah kupesan demi untuk menyelamatkan sumo ai. Oh, lalu kemana dia sekarang? Itulah justeru yang ku herankan. Semestinya dia bersembunyi tak jauh dari tempat pertempuran dan seharusnya dia menunggu di tempat tersembunyi yang tak jauh dari jalan besar. Saat itu sudah menjelang petang dan untunglah mereka tiba di sebuah kota yang cukup ramai yalah kota Teng Ciu. Kita terpaksa bermalam di kota ini, kata Su Hang Liang. Mereka mencari sebuah rumah penginapan yang bersih. Cui Iok Ken demikian nama rumah penginapan yang mereka masuki. Sebuah rumah penginapan yang terletak agak tenang di pinggir kota. Arak dan masakan hidangan rumah makan itu terkenal kezat tempatnya indah, tak heran kalau banyak tamu yang suka menginap di rumah, penginapan itu. Bung, ada kamar tanya Su Hang Liang ketika seorang pelayan menyambut kedatangannya. Ada tuan, sahup pelayan dengan gopoh dan hormat. Cuan perlu berapa kamar? Yang besar atau yang kecil? Satu yang besar. Dua yang kecil, tiba dua warong kuih menyelutup. Dua Su Hang Liang terkejut. Ah, perlu apa harus dua? Kita kan dapat minta satu kamar yang berisi dua ranjang. Tidak, sebaiknya kita seorang pakai satu kamar, kata Wan Ong Kuih agak tersipu-sipu. Su Hang Liang agak heran tetapi karena melihat Wan Ong Kuih berkeras menghendaki dua kamar, apa boleh buat, dia pun menurut saja. Setelah mandi dan ganti pakaian, mereka ke ruang makan pesan hidangan. Rumah penginapan itu juga sebuah rumah makan. Banyak juga para pengunjungnya. Tidak, aku tidak biasa minum arak, kata Wan Ong Kuih waktu Su Hang Liang hendak menuangkan arak pada cawan di hadapannya. Ah, arak ini harum sekali. Minum sedikit tak jadi apa kuiheng, kata Su Hang Liang. Terima kasih, tetapi aku memang benar dua tak pernah minum, kata Wan Ong Kuih. Su Hang Liang tak berani memaksa. Hanya dalam hati dia makin heran atas diri Wan Ong Kuih. Diajak tidur sekamar, tak mau. Diberi arak, menolak. Ah, mengapa seorang anak laki begitu pemalu seperti gadis saja? Gadis tanyanya dalam hati, ya, memang kulihat orang ini mempunyai beberapa sifat seperti anak perempuan. Wajahnya begitu cakap bahkan terlalu cakap bagi seorang anak laki. Hektometer, apakah dia seorang banji? Hidangam pun datang dan keduanya segera disantap. Kuiheng, kata Su Hang Liang yang menyebut Wan Ong Kuih dengan panggilan Kuiheng atau Saudara Kuih, apakah hengkah sering berkelana keluar? Tidak. Ya, benar, kata Su Hang Liang, kalau melihat sikap Kuiheng yang serba kikuk ini, rasanya memang baru kali ini engkau keluar mengembara, bukan? Hektometer. Kuiheng berasal dari kota mana? Tak perlu ku katakan karena sekarang sudah dirampas oleh tentara Cheng. Sekarang di sebelah utara, sisa dua Lashkartani dari Lichu Seng mulai bergerak. Kabarnya pimpinan yang baru seorang muda yang berkepandayan tinggi. Apakah Kuiheng berminat hendak menggabung diri dengan mereka? Aku belum sempat memikirkan soal lain kecuali mengantarkan sumuaiku ke Lusan, jawab Wan Ong Kuih, apakah Su Heng juga hendak bergabung dengan mereka? Su Hang Liang agak gelagapan mendengar pertanyaan balasan itu. Sekarang ini di mana-mana timbul gerombolan yang menamakan diri sebagai Lashkar Pejuang. Padahal mereka hanya bertujuan untuk merampok harta benda rakyat. Maka selama ini aku masih berhati-hati untuk menyelidiki suasana. Pengah mereka bicara masuklah seorang wanita gemuk setengah tua bersama seorang nona yang cantik. Nona itu terlalu menyolok dandanannya, bibirnya dipoles gincu merah sekali, memakai baju tipis. Sepintas kesan, keduanya itu ibu dan putrinya. Tetamu dua yang berada dalam ruang, terbelalak. Bukan hanya Kesima menyaksikan nona cantik yang berdandan berani itu, pun heran karena kehadiran mereka. Jarang atau hampir tak ada kaum wanita yang masuk ke rumah makan. Semua tamu adalah kaum lelaki. Tiba-tiba nona cantik yang genik itu berdi dari kursi lalu menghampiri Su Hang Liang, Su Kong Chu, engkau berada di sini? Su Hang Liang terkejut. Tetapi sebelum ia sempat menjawab, nona itu sudah tiba di hadapannya, melirik panuan Ong Kui lalu berkata, Su Kong Chu, sejak tentara Cheng menduduki kota raja, aku pun segera hijrah ke pedalaman barat dan akhirnya menetap di kota ini. Su Kong Chu, mari singgah ke rumahku titik. Siapa engkau, aku tak kenal padamu tiba dua Su Hang Liang membentak. Ai, Su Kong Chu ini bagaimana, masakan Kong Chu lupa padaku, si mawar dari. Tanda petik. Su Hang Liang serentak berbangkit, memberi kicapan mater lalu pura dua membentak marah, ngacol. Kukatakan aku tak kenal dengan engkau, pergilah. Rupanya nona genit yang menamakan diri dengan nama mawar itu dapat menangkap isyarat mater Su Hang Liang. Dia tahu kalau Su Hang Liang malu kepada sahabatnya, pemuda cakapuan Ong Kui, yang duduk di sampingnya. Ah, Kong Chu sungguh pelupa sekali. Aku tinggal di village Yan Bong, seribu mimpi, di ujung barat kota ini. Apabila Kong Chu teringat kalau sudah pernah kenal aku, harap Kong Chu berkunjung ke sana. Aku selalu gembira menyambut kedatangan Kong Chu, nona genit itu dengan langkah gemulai kembali lagi ke tempat duduknya. Tampak ia berbisik-bisik dengan wanita gemuk. Keduanya tertawa mengikik. Siapakah nona itu, Su Heng tanya waong kuawi. Entahlah, dia ngawur saja. Padahal aku tak kenal. Kata Su Hang Liang tersipu-sipu merah mukanya. Tiba dua muncul pula sekawanan prajurit terdiri dari lima orang. Mereka masuk sambil tertawa-tawa keras. Begitu duduk terus berteriak memanggil pelayan, mana pelayannya, cepat. Seorang pelayan bergegas menghampiri. Lekas bawakan dua kati arak wangi dan daging bakar seru prajurit yang bertubuh tinggi kesar. Baik, loya, pelayan gopoh menyediakan pesanan. Prajurit dua itu minum sambil bicara dan tertawa keras. Seolah menganggap seperti berada di rumah sendiri. Tuh, ada makanan sedap. Tiba dua salah orang berkata sembari menuding ke arah meja tempat mawar dan perempuan gemuk duduk. Ya, besok kita akan dikirim ke medan pertempuran. Malam ini kita harus puaskan diri. Benar, kita yang disuruh menyabung nyawa tetapi pimpinan enak dua duduk di markas. Tiap hari minum arak dan main perempuan. Sedangkan kita prajurit kerucuk, disuruh mati-matian mengadu jiwa. Benar, bung, seru orang yang ketiga, besok berangkat ke medan perang. Malam ini kita harus bersenang-senang sampai puas. Tepat, itu dia prajurit pertama yang tinggi besar serentak berbangkit terus menghampiri si cantik mawar. Ai, nona cantik, mari minum di mejaku saja. Koma, ia terus menarik tangan mawar untuk digelandang ke tempat teman-temannya. Bagus to'alin, ini baru hidangan seru kawan-kawannya. Sayangnya cuma satu. Ah, masakan to'alin habis. Kita akan dapat bagian nanti. Ah, tetapi mana nona sekecil itu mampu ini melayani kita berlima. Prajurit tinggi besar duduk dan si mawar di pangkunya, dirangkulnya dengan mesra lalu diciumnya. Mawar dalam saja. To'alin, wah engkau menyiksa aku, seru seorang prajurit yang mukanya merah. Rupanya ia sudah mabuk. Mana tahan teriak prajurit yang bertubuh ke karsraya menyambar tangan mawar dan hendak ditariknya. Ho kunyu, aku belum puas, mengapa engkau berani mengganggu, prajurit tinggi besar membenta dengan metemendelik. Ah, tetapi aku, aku tak kuat, prajurit bertubuh. Kekar itu tersengal-sengal nafas. Lu ambil saja yang jemuk itu seru prajurit yang memangku mawar. Wah, sudah tua, gerutu prajurit tegap itu, tetapi apa boleh buat koma ia terus lari menghampiri wanita gemuk itu. Sebenarnya wanita gemuk itu sudah berumur tahun 1950-an tahun, tetapi karena badannya gemuk segar dan dandanannya masih menyala, orang mengira kalau dia baru berumur tahun 1940-an tahun. Begitu tiba, prajurit tegap itu terus menyeretnya. Tetapi karena kasar dan keras wanita gemuk itu kesakitan, aduh. Aduh titik. Lekas bentak prajurit tegap seraya menariknya keras dua. Berak, karena ditarik begitu keras, perempuan itu. Sempoyongan, menabrak meja sehingga meja terbalik dan perempuan gemuk itu jatuh. Loma, teriak mawar seraya meronta dari pelukan prajurit tinggi besar, terus lari menghampiri perempuan gemuk yang tak lain adalah induk semangnya. Bagus, engkau saja, prajurit tegap lepaskan si gemuk yang dipanggil loma itu, terus hendak memeluk mawar. Plak mawar menampar muka prajurit itu. Oh, enak sekali tamparanmu, cantik, seru prajurit tegap seraya maju hendak memeluk mawar. Mawar menjeret dan lari ke samping, tepat ke tempat Su Hong Liang dan Wan Ong Kui duduk. Kongcu, tolonglah aku, mawar merintih gemetar. Saat itu prajurit tegap sudah maju mengejar. Su Hong Liang terkejut ketika melihat Wan Ong Kui berdiri. Buru dua dia melonjak dari kursinya, Kui Heng, biar aku saja yang menghajarnya. Ho anak muda, engkau mau melindungi si cantik itu, ya? Tanda tanya. Di sini rumah makan, jangan mengganggu tetamu dua yang sedang makan, sahut Su Hong Liang. Apa pedulimu prajurit itu tetap melangkah maju seolah tak menghiraukan Su Hong Liang. Duk! Tinju Su Hong Liang melayang ke dada prajurit itu dan prajurit itu pun sempoyongan ke belakang, menabrak meja dan jatuh sungsal sambal. Dua prajurit yang lain cepat maju. Yang satu menolong prajurit tegap, yang satu menghampiri Su Hong Liang, eh, kunyu, engkau berani melawan prajurit kerajaan. Siapapun yang mengacau keamanan, akan kubasmi. Bangsat prajurit itu terus sayunkan tangannya. Tetapi secepat itu Su Hong Liang menyambar tangannya terus ditelikung ke belakang punggung, auh, prajurit itu menguak kesakitan sekali. Tulang lengannya serasa putus. Melihat itu prajurit tinggi besar tadi berbangkit dan menghampiri, majulah teriak Su Hong Liang seraya mendorongkan prajurit yang dikuasainya ke muka. Prajurit itu terhuyung-huyung seperti layang dua putus dan hendak mementur prajurit tinggi besar. Prajurit tinggi besar terkejut. Buru dua dia hendak menyambut supaya tubuh kawannya itu jangan sampai rubuh, uh bukannya. Berhasil menghentikan laju tubuh kawannya, kebalikannya dia malah ikut terdorong bersama kawan itu, berak, keduanya membentur meja dan jatuh tumpang tindih. Ternyata tubuh prajurit yang didorong Su Hong Liang tadi, walaupun tampaknya sudah kehilangan tenaga, tetapi waktu disambut oleh prajurit tinggi besar itu tak kuat. Tubuh kawannya itu serasa didorong oleh arus tenaga yang terlampau kuat sekali. Rupanya kawanan prajurit itu tahu kalau pemuda cakap itu memiliki ilmu kepandayan tinggi mereka segera melarikan diri. Mawar mengaturkan terima kasih kepada Su Hong Liang tetapi pemuda itu menjawab dengan dingin, lekas bawa pulang Li Uma dan jangan berada di sini. Ciyang Kui atau pemilik rumah makan itu juga menghampiri, wih, kawanan prajurit memang suka bikin onar. Mereka makan minum sepuas-puasnya tetapi tak mau membayar. Kadang malah membawa pulang beberapa hidangan. Wan Ong Kui kasihan melihat Ciyang Kui itu, katanya, Jangan khawatir, berapa kerusakan tempat ini, aku yang mengganti. Oh, terima kasih, Kong Chu, terima kasih, Ciyang Kui, Gopoh memberi hormat. Ciyang Kui, pasukan manakah yang menduduki kota ini? Tanda tanya-tanya Su Hong Liang. Pasukan yang menguasai kota ini di bawah Lu Liang Cho Ciyang Kun, kata Ciyang Kui. Hektometer, desuh Su Hong Liang lalu mengajak Wan Ong Kui melanjutkan hidangannya lagi. Tempat yang porak-poranda, telah diatur baik lagi dan para tetamu pun melanjutkan hidangannya masing dua. Tak berapa lama terdengar derap kuda lari yang riuh. Dan cepat sekali rombongan kuda itu berhenti di depan rumah makan. Penunggangnya berbamburan turun dan terus menyerbu ke dalam rumah makan. Mereka adalah prajurit dua yang bersenjata lengkap. Pemimpinnya seorang perwira berkumis lebat. Mana Matumatu yang berani menganiaya prajurit kerajaan itu serunya seraya mengeliarkan pandang ke arah tetamu. Su Hong Liang dan Wan Ong Kui serempak berbangkit, aku seru Hong Liang. Ho, mengapa engkau berani melukai anak buahku seru perwira berkumis lebat itu? Anak buahmu bertingkah berandalan, mengganggu dan memaksa wanita di tempat ini. Terpaksa aku turun tangan menghajar mereka. Tangkap perintah perwira itu kepada anak buahnya. Tunggu, seru Su Hong Liang. Mau apa engkau? Siapa general yang memimpin pasukanmu? General Iwa Liang Chu. Baik, antarlah aku ke hadapan Lok Chiang Kun, kata Su Hong Liang. Su Heng, mengapa engkau menyerah Wan Ong Kui berseru heran, kita amuk saja kawanan kurcaci itu. Sabar, Kui Heng, kata Su Hong Liang, nanti di hadapan general lo Liang Chu, akan kiberbertingkah laku prajurit duanya. Jangan khawatir, ku dengar general lo itu seorang yang keras tapi bijaksana. Dia tentu marah kepada anak buahnya. Melihat sikap Su Hong Liang begitu yakin, terpaksa Wan Ong Kui menurut. Demikian kedua pemuda itu terus dibawa oleh kawanan prajurit berkuda. Ternyata mereka adalah pasukan berkuda bagian regu jago panah dari pasukan general lo Liang Chu. Tiba di markas, ternyata general lo sedang keluar melakukan inspeksi. Kedua pemuda itu dijebloskan dalam tahanan. Jangan khawatir, Kui Heng, apabila Liu Chiang Chu pulang, kita tentu akan dibebaskan. Su Hong Liang menghibur. Apa engkau kenal dengan general itu? Tidak, tetapi dia seorang general yang teliti dan jujur. Sebenarnya kalau kita mau, kita tentu dapat mengalahkan pasukan berkuda itu. Masih Wan Ong Kui menyatakan rasa tak puasnya. Ah, Kui Heng, kata Su Hong Liang, hitung dua sebagai pengalaman masuk sel tahanan ini. Benar, kita memang dapat mengalahkan mereka tetapi kurasa tak perlu. Kita hendak menegakkan hukum dan keamanan, mengapa kita akan gunakan kekerasan melawan tentara? Bukankah nanti, kalau sampai terjadi pertempuran, tentu ada korban yang jatuh? Bukankah kita malah akan dipersalahkan general lo? Wan Ong Kui mengangguk. Diam dua dia dapat menerima pembelaan Su Hong Liang itu. Tak berapa lama seorang prajurit datang hendak mengambil mereka untuk dihadapkan kepat general lo. Baik, tunggu dulu di luar, kata Su Liang lalu mendekati Wan Ong Kui, Kui Heng biar aku sendiri saja yang menghadap. Kui tunggu di sini. Apabila sampai terjadi sesuatu dengan diriku, berusahalah untuk meloloskan diri. Ah, sebaiknya kita berdua sama dua menghadap. Kalau akan dihukum, biarlah aku juga dihukum. Jangan Kui Heng, percayalah kepadaku. Aku dapat mengatasi soal ini. Begitu dibebaskan aku tentu akan menjemput Kui Heng kemari. Setelah melihat kegagahan pemuda itu dalam membela wanita yang hendak dipaksa prajurit dua kasar di rumah makan tadi, Wan Ong memang makin bertambah percaya kepada Hong Liang. Dan mendengar alasan Su Hong Liang itu, ia pun percaya saja. Lo, mengapa hanya engkau seorang tegur prajurit yang menjemput? Dia sedang sakit, biar aku sendiri saja menghadapi, kata Wan Ong Kui dengan pelahan. Prajurit itu hendak bicara tetapi Su Liang terus melesat keluar sehingga mereka terpaksa mengikuti. Tiba di hadapan Jenderal Lo Liang Cho, Jenderal itu terkejut dan buru dua berdiri dauri kursi lalu menyongsong, Oh, Sukong Chu, maaf, aku tak tahu. Ah, tak apa Ciyang Kun. Memang aku yang bersalah, kata Su Hong Liang. Prajurit tinggi besar dan keempat kawannya yang berada di rumah makan tadi, juga hadir di situ. Mereka telah mengadu kepada Jenderal Lo Liang Cho tentang pemuda Su Hong Liang yang berani menghajar mereka, Kemungkinan pemuda itu tentulah metu dua yang sengaja hendak mengacau ke daerah kita, kata prajurit tinggi besar itu. Tetapi alangkah kejut mereka ketika melihat Jenderal Lo malah tersipu-sipu menyambut Su Hong Liang. Dan lebih terkejut pula ketika setelah mendengar pembicaraan Su Hong Liang mengenai peristiwa dalam rumah makan itu, Jenderal Lo terus menuding mereka, bangsat kalian ini. Kalian berani main perempuan di rumah makan tetapi malah menuduh Sukong Chu ini yang mengacau. Hektometer, kalian tahu siapa Sukong Chu ini? Sukong Chu adalah putra keponakan dari Menteri Pengpoh Sing Si Sugohu Wat Taijin. Mendengar itu gemetarlah kelima prajurit itu. KHO Kun Su. Siap seru seorang prajurit berpangkat Kun Su atau Sersan. Bawa kelima prajurit itu ke lapangan dan penggal kepalanya perintah Jenderal Lo. Baik, Chiang Kun. Tetapi seketika itu Su Hong Liang berseru mencegah, Tunggu dulu, kemudian dia berkata kepada Jenderal Lo, Lo Chiang Kun, kurasa hukuman penggal kepala terlampau berat. Cukup asal mereka menyadari kesalahannya dan berjanji takkan melakukan hal semacam itu lagi. Tetapi disiplin prajurit harus ditegakkan, Kong Chu. Dan lagi sekarang ini yang berlaku adalah hukum perang, kata Lo Liang Chong. Benar, sahut Su Hong Liang, Tetapi mereka hanya mabuk dan main perempuan, Tidak sampai membunuh orang. Biarlah kumintakan keringanan untuk mereka. Hai, kamu berlima, mengapa tak lekas mengaturkan terima kasih kepada Su Kong Chu yang telah menolong engkau dari hukuman mati teriak Jenderal Lo. Kelima prajurit itu gopoh berlutut di hadapan Su Hong Liang, Minta maaf dan mengaturkan terima kasih. Asal kalian benar dua bertobat dan menyadari, Bahwa tindakan kalian itu akan merugikan nama baik pasukan kerajaan Beng dan menimbulkan kebencian rakyat, Aku sudah gembira. Demikian setelah kawanan prajurit itu disuruh keluar, Barulah Su Hong Liang berhadapan dengan Jenderal Lo Liang Chong. Atas pertanyaan Jenderal Lo, Su Hong Liang mengatakan bahwa ia sedang menjalankan perintah dari pamannya Sugowat Untuk menyampaikan surat kepada para panglima di daerah dua. Oh, surat apa saja kah itu? Kalau tak salah, kata Su Hong Liang, Sioh Ku, Paman, Akan mengadakan pemindahan besar-besaran dalam menyusun pertahanan menghadapi serangan pasukan musuh. Oh, memang penempatan panglima yang tepat di daerah yang penting, mutlak sekali dilakukan. Terutama daerah di garis depan, merupakan kunci pertahanan yang utama. Garis depan itu harus diperkuat sedemikian rupa dan harus dipimpin oleh panglima yang cakap. Ya, sambut Su Hong Liang, tetapi menurut pendapat Chi Yang Kun, Bagaimana kira dua keadaan pasukan kita dalam peperangan besar yang panjang ini? Lo Liang Chou terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia membatin, apakan putra keponakan dari Menteri Pertahanan ini, Sengaja hendak memancing-mancing sesuatu padanya. Hektometer, aku harus hati-hati, pikirnya. Peperangan ini masih sukar diramalkan bagaimana kesudahannya, katanya, memang musuh sudah berhasil menduduki kota Reja Pakia dan telah memberi suatu kegoncangan hebat pada pemerintahan kerajaan sehingga baginda sampai bunuh diri, Menteri dan Panglima Morat Marek tak keruan. Tetapi kita masih mempunyai daerah yang luas. Asal yang mulia Menteri Pertahanan dapat menyusun kekuatan yang rapih, rasanya tidak mudah pasukan Ceng hendak mengalahkan kita. Ya, sahut Su Hong Liang, tetapi bagaimana menurut pendapat Chiang Kun Ker pertahanan yang baik itu? Seperti yang ku katakan tadi, kata General Law, menempatkan Panglima yang tepat di daerah yang penting. Memperkuat pertahanan di garis depan. Tetapi menurut pendapat Siokou, tidak demikian, Chiang Kun. Oh, lalu bagaimana? Pertahanan yang paling baik itu adalah menyerang, oh, ya, ya, benar. Tetapi, tanda petik, ku tahu pikiran Chiang Kun, cepat Su Hong Liang, memang dalam ilmu perang, yang menyerang itu tentu lebih menguntungkan daripada yang diserang. Hanya saja, menyerang itu juga tidak mudah. Menyerang harus mempunyai perhitungan yang cermat. Dalam ilmu perang dikatakan tahu keadaan diri dan kenal kekuatan lawan, merupakan kunci kemenangan. Apakah Chiang Kun sependapat dengan kata dua kuno itu? Setuju sekali, Kong Chu, kata Long Liang Chu, ah, ternyata Kong Chu memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu perang. Hanya sekedar comot sana comot sini saja, Chiang Kun, kata Su Hong Liang, yang penting segala ilmu perang itu harus disesuaikan dengan mi dan. Benar, sahut lo Liang Chu, lalu kalau menurut pandangan Kong Chu, bagaimana harapan kita dalam menghadapi musuh itu? Su Hong Liang menghela nafas, ah, aku tak mempunyai wawenang untuk mengatakan sesuatu yang resmi, Chiang Kun. Hanya kalau aku bicara, adalah sebagai seorang rakyat yang mempunyai kewajiban ikut serta memikirkan keadaan negara saja. Ah, harap Kong Chu jangan merendah. Belum tentu kita orang dua tua yang sudah berkecimpung dalam peperangan itu, selalu benar pandangannya. Bahkan Kong Chu, sebagai seorang pemuda dan berdiri di luar garis peperangan, akan lebih dapat memberi penilaian yang tepat. Kembali Su Hong Liang menghela nafas. Berbicara soal lurusan negara, aku terpaksa harus berpaling pada sebuah kata dua yang pernah diucapkan oleh seorang cendekiawan Cukat Beng H.O.U. dahulu. Beliau mengatakan Bo Sucai Jin Senin Sucai Tian. Artinya, manusia berdaya, Allah yang menentukan. Jenderal Iwal yang cokerutkan dahi. Dia diam jenderal itu heran mengapa pemuda itu mengucapkan kata dua demikian. Ada hubungan apakah ucapan itu dengan keadaan negara saat itu? Tiada sesuatu di dunia ini yang langgeng. Matahari terbit dan tenggelam, siang berganti malam, patah dan tumbuh, hilang dan berganti. Demikian kodrat Tuhan. Demikian pula dengan kerajaan. Kerajaan Song ditumbangkan Go An, Go An dihancurkan Beng dan kini Beng diserang Cheng, tentu akan timbul kekuatan baru lagi yang akan melenyapkan dan mengganti. Demikian selanjutnya akan terjadi selama bumi ini masih berputar. Tanda petik. Tiada kekuasaan yang mampu membendung matahari yang akan terbit di waktu pagi. Pun takkan ada kekuasaan yang betapapun hebatnya akan dapat mencegah matahari itu akan tenggelam pada waktu senjah hari. Timbul dan tenggelam, sudah merupakan ketentuan takdir. Demikian pula dengan kerajaan. Siapakah yang mampu menyelamatkan apabila sebuah kerajaan itu sudah saatnya akan hancur? Lol yang co makin terkejut. Mengapa pemuda itu mengatakan demikian? Bukankah hal ini menyatakan bahwa kerajaan Beng memang sudah ditakdirkan harus hancur dan diganti dengan kerajaan Cheng? Tetapi bukankah? Su Hang Liang itu putra keponakan dari Su Gow Wat yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kerajaan Beng. Bagaimanapun tak dapat juga jenderal itu menahan isi hatinya dan bertanyalah dia, Mengapa Kong Cu menampilikan falsafat kodrat hidup itu? Apakah Kong Cu hendak maksudkan bahwa kerajaan kita sekarang ini memang sudah ditakdirkan harus lenyap dan diganti dengan kerajaan Cheng? Su Hang Liang tertawa, Li Wu Chiang Kun seorang yang tajam penilaian, luas pengetahuan. Berdosalah aku sebagai rakyat Beng apabila mengatakan demikian. Tetapi lebih berdosa lagi kalau aku mengingkari diri tanpa melihat kenyataan. Hatiku tak menginginkan kerajaan Beng akan lenyap. Tetapi mataku harus menyaksikan tanda dua kearah itu. Siapakah yang wajib kuturut? Kong Cu, aku seorang panglima perang. Dalam bertindak maupun berkata, aku selalu menggunakan yang keras dan tegas. Tolonglah engkau berikan keterangan yang jelas. Mohon tanya Chiang Kun, kata Su Hang Liang dengan nada serius, Mengapa baginda Cong Cheng bunuh diri, meagapa kota reja pindah ke Lam Kia? Lo Liang Cho terkesiap namun dia menjawab juga, karena diserang pasukan Cheng. Benar, tetapi bukankah kerajaan Beng juga punya pasukan yang kuat? Karena pengkhianatan Go Sam Kui. Benar, kata Su Hang Liang, terapi yang penting pengkhianatan itu terjadi karena dalam tubuh pemerintah Beng terdapat pengkhianat dari menteri dua yang tidak setia. Yang penting pemerintah Beng sudah rapuh di dalamnya, sehingga mudah dikalahkan musuh. Tetapi juga dikarenakan musuh lebih kuat dari kita. Lo Liang Cho terdiam. Atau kalau kita berpegang pada hukum kodat tadi, memang sudah waktunya kerajaan Beng itu harus silang titik. Titik. Tanda petik. Kongcu. Jangan salah faham, Chiang Kun, cepat Su Hang Liang menukas, telah ku katakan tadi, bahwa hatiku, perasaanku, jiwaku tak menginginkan hal itu terjadi. Tetapi mataku dan pikiranku dapat melihat dan menilai keadaan itu. Chiang Kun jika petang hari tiba apakah kita dapat mencegah matahari akan tenggelam? Chiang Kun, Su Hang Liang tak memberi kesempatan jenderal itu berbicara, Go Sam Kui dan semua peristiwa yang menimpa kerajaan Beng hanyalah suatu sarana untuk menetapi hukum kodat itu. Tetapi peperangan belum selesai, Kongcu. Kita masih mempunyai daerah dan pasukan yang besar untuk menghadapi musuh. Apakah Chiang Kun yakin bahwa perlawanan kita akan mampu menahan musuh? Tiada yang dapat mengatakan bagaimana kesudahan peperangan ini. Yang penting kita berusaha untuk melawan. Bukankah Su Tai Jin juga berjuang keras untuk menghimpun kekuatan lagi? Benar Chiang Kun, sahut Su Hang Liang, tetapi tahukah sebabnya mengapa Siokau, Paman, ditugaskan Biginda untuk bergerak di daerah dua menyusun kekuatan itu? Tugas itu memang penting. Ah, sepintas memang demikian tetapi kenyataannya lain, kata Su Hang Liang. Oh, lalu apa sebenarnya yang telah terjadi? Siapa yang berkeras mendukung Ho Ong mengganti duduk di tahta? Tai Hak Suma Suing. Dan siapakah yang kini memegang kekuasaan di kota raja? Tai Hak Suma Suing. Ah, kiranya Chiang Kun sudah tahu semua, kata Su Hang Liang, adalah karena saran Tai Hak Suma Suing. Maka Siokau telah diutus Baginda bertugas keluar untuk menyusun kekuatan pasukan yang tersebar di sepanjang barat perayaran sungai Hang Ho. Dengan demikian maka Tai Hak Su praktis memegang kekuasaan besar di kota raja. Tetapi tidakkah Matai Jin masih setia kepada kerajaan Beng? Su Hang Liang tersenyum, Chiang Kun, Tai Hak Su atau penasehat kerajaan, bukan suatu pangkat yang mudah didapat apabila orang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan tinggi. Demikian pula Matai Jin, dia seorang cendekiawan yang luas pendalaman dan tinggi kepandayan. Dialah yang mengajukan kepadaku tentang hukum kodrat setiap kerajaan. Timbulnya sebuah kerajaan baru, kejayaannya lalu akhirnya kewancurannya. Oh, apakah Matai Jin juga menganggap bahwa kerajaan Beng yang sekarang ini sudah menginjak masa-masa keakhirannya lho Liang Cho terkejut? Chiang Kun titik jawab Su Hang Liang, Matai Jin adalah seorang cendekiawan dan menjabat Tai Hak Su, sudah tentu. Beliau sangat berhati-hati dalam ucapan. Tetapi dengan mengajarkan kepadaku tentang hukum kodrat kerajaan itu, seharusnya kita sudah dapat menduga sendiri bagaimana isi hatinya. Lho Liang Cho mengangguk-angguk. Dan Matai Jin pesan kepadaku supaya menyebarkan ajaran itu kepada setiap penguasa pasukan maupun pejabat di daerah dua. Kelak pada waktunya, Matai Jin akan dapat menolong mereka. Oh, ko malah Liang Cho tertegun. Chiang Kun, ku rasa pembicaraanku sudah terlalu panjang, kata Su Hang Liang, asal Chiang Kun sudah menghayati hal itu, kiranya sudah cukup. Kelak aku dapat menyampaikan pesan yang lebih lanjut dari Matai Jin kepada Chiang Kun, demi keselamatan dan kesejahteraan hidup Chiang Kun. Oh, terima kasih, Kong Chu, kata Lho Liang Cho. Chiang Kun, kata Su Hang Liang, sebenarnya. Kedatanganku kemari bersama seorang sahabat. Ah, mengapa Kong Chu tak ajak kemari saja? Su Hang Liang gelengkan kepala, sebenarnya aku baru saja kenal dengan dia di tengah perjalanan. Menurut penilaian ku, dia seorang yang aneh dan mencurigakan. Kemudian dia menceritakan tentang apa yang dialaminya dengan Wan Ong Kui, terutama ketika menginap perumah penginapan. Oh, lalu bagaimana kehendak Kong Chu tanya General Lho? Ah, hanya merepotkan Chiang Kun sajalah, tak apa Kong Chu, silakan mengatakan. Dengan bisik dua Su Hang Liang segera mengatakan apa yang hendak ia lakukan kepada Wan Ong Kui. General Lho mengangguk-angguk, baik Kong Chu, ah, itu hanya urusan kecil. Nanti ku suruh KHO Kun Su mengerjakannya, tentu beres. General Lho lalu memanggil KHO Kun Su, sersan, dan memberi perintah, lekas bawa beberapa prajurit dan tangkap pemuda yang nasih berada dalam tahanan itu. Baik, Chiang Kun. KHO Kun Su, tiba dua Su Hang Liang menyelutup cukup ditangkap saja jangan sampai melukainya. KHO Kun Su mengiakan dan terus membawa dua orang prajurit menuju tempat Wan Ong Kui ditahan. Saat itu sudah lewat tengah malam. Tetapi Wan Ong Kui belum tidur. Ia masih menunggu kedatangan Su Hang Liang yang tak kunjung datang itu. Tiba dua terdengar derap langkah beberapa orang. Ah, itu dia. Tentulah dia yang datang, pikir Wan Ong Kui yang mengira kalau Su Hang Liang datang. Tetapi yang muncul adalah KHO Kun Su si sersan tinggi besar dan dua orang prajurit. Kami diperintah Chiang Kun untuk membawamu menghadap, seru KHO Kun Su. Wan Ong Kui terkejut. Dia tak melihat Su Hang Liang dan sikap serta nada KHO Kun Su itu tampak kasar. Mana Su Kong Chu? Jangan banyak bicara bentak KHO Kun Su seraya menyambar tangan Wan Ong Kui. Mendapat perlakuan sekasar itu, timbulah reaksi Wan Ong Kui. Dia marah. Seketika ia gerakan tangan kiri untuk menusuk rusuk sersan itu, hek serempak sersan kasar itu. Tegak mematung. Kedua prajurit itu kaget. Mereka segera menubruk Wan Ong Kui. Wan Ong Kui loncat menghindar lalu menerjang. Yang seorang rubuh termakan tendangannya dan yang seorang terkulai ke lantai karena tersodok lambungnya. Peristiwa itu membuatnya sadar bahwa tentu terjadi sesuatu pada diri Su Hang Liang. Rasanya Su Hang Liang tentu menderita bahaya. Lekas katakan, ia menarik leher baju prajurit yang rubuh, di mana Su Kong Chu. Su Kong Chu sedang berada di kantor Chiang Kun bersama-sama minum arak. Ngaco dengan geramuan Ong Kui menghempaskan prajurit itu ke lantai lalu dia melonjak bangun hendak keluar. Ia tak percaya sama sekali keterangan prajurit itu. Tak mungkin Su Hang Liang sedang enak dua menikmati arak dengan General Law. Belum sampai dia melangkah ke pintu, tiba dua muncul seorang lelaki pendek berkulit hitam, rambut merah, berpakaian seperti seorang imam. Dari di belakangnya tampak seorang lelaki tegap berpakaian perwira. Ternyata waktu Tuan Ong Kui sedang bertempur menghadapi kedua prajurit tadi, penjaga tahanan segera lari melapor. Imam berambut merah itu bergelar Shintu Hawatsu dari kuil Cianhutsi atau Seribu Arca di gunung Cianhutsan. Sedang peiwira itu sebenarnya bekas wisu atau pengawal istana Raja Chong Cheng. Ketika ibu kota pecah maka keadaan menjadi kalut. Tan Hang demikian nama wisu istana itu. Harus melindungi Raja Lolos dari istana. Tetapi di tengah jalan diserang oleh pasukan Cheng sehingga berantakan. Banyak korban yang jatuh, Tan Hang dengan berganti pakaian sebagai rakyat biasa, dapat lolos dari kepungan musuh. Akhirnya dia bertemu dengan Jenderal Lol Yang Cho dan diangkat sebagai pengawal peribadinya. Ho, engkau berani melukai prajurit di sini seru Shintu Hawatsu. Mau apa kalian bentak Wan Ong Kui seraya menghunus pedang pusaka? Jangan banyak tingkah, lekas menyerah agar dapat kami bawa ke hadapan Loh Chiang Kun, kata Shintu Hawatsu. Di mana Suk Kong Chu? Aku hanya mendapat perintah untuk menangkapmu, tidak disuruh menjawab pertanyaanmu. Mengapa aku ditangkap itu perintah Jenderal? Hektometer, jangan membohongi aku. Tentulah Kong Chu sudah kalian kaniaya dan sekarang kalian hendak menangkap aku. Soal itu tanyakan saja pada Loh Chiang Kun nanti. Sekarang baiklah engkau menyerah saja aku tidak berani melanggar janji-janji apa dan kepada siapa. Janjiku kepada pedang ini. Waktu akanku pakai, dia pernah mengatakan bahwa dia mau ikut kepadaku asal aku pantang menyerah pada musuh. Dia tak mau menjadi senjata dari orang yang takut mati. Ho, tak kira kalau seorang pemuda selemah anak perempuan seperti engkau ternyata besar sekali kokoknya. Engkau tahu dengan siapa engkau berhadapan saat ini? Imam berambut merah, berkulit hitam. Jahanam, engkau berani menghina aku, Shintu Hawatsu terus menerkam. Memang imam itu paling marah kalau orang berani mengatakan dia berambut merah. Wan Ong Kui cepat menyongsong dengan sabatan pedang untuk memapas jari lawan. Tetapi dia terkejut ketika imam itu menarik tangan dan dengan cepat tangan kirinya menyambar pergelangan tangan. Wan Ong Kui menggelincirkan pedang ke bawah untuk menebas, tetapi seperti yang pertama. Selekas imam itu menarik pulang tani kiri, tangan kanannya pun secepat kilat sudah menusuk batang pedang Wan Ong Kui, tering. Walaupun dengan ujung jari tetapi tutukannya itu menimbulkan ring yang nyaring dan seketika Wan Ong Kui rasakan tangannya kesemutan, pedang hampir terlepas jatuh. Imam itu tertawa mengekeh dan terus hendak menyambar pergelangan tangan Wan Ong Kui. Tetapi pada saat itu terdengarlah suara orang membentak, lepaskan. Shintu Hawatsu terkejut ketika merasa sebuah gelombang angin pukulan yang keras melanda punggungnya. Cepat ia balikan tangan kiri menampar ke belakang, sementara tangan kanan masih melanjut hendak mencengkeram pergelangan tangan Wan Ong Kui. Dar, terdengar letupan keras dan tubuh imam itu terhuyung ke muka sampai dua langkah. Melihat itu Wan Ong Kui. Terus mengirim sebuah tendangan, blok titik dan imam itu pun makin menjorok ke muka sampai beberapa langkah. Lekas keluar, seru seorang lelaki tua seraya melamai kau tangan dan dia sendiri terus melesat keluar. Wan Ong Kui tahu bahwa lelaki tua itulah yang telah menolongnya. Dia segera menyusul. Di luar terdapat dua orang yang sedang bertempur. Si perwira tadi melawan seorang gadis. Engkong, jangan bantu, biarlah aku sendiri yang menyelesaikan orang ini seru sidara. Wan Ong Kui segera menyadari. Lelaki tua dan darah itu tak lain adalah yang pernah menghadang keretanya di hutan kemarin. Aneh, kemarin mereka menghadang tetapi mengapa sekarang mereka menolong dirinya. Hang, mari kita cepat keluar dari sini kakek itu atau Tong Kui tik berseru seraya melamai kantangannya ke arah kedua orang yang sedang bertempur itu. Tiba dua perwira itu mendesis kaget dan cepat loncat mundur lalu lari. In Hang hendak mengejar, jangan seru engkongnya seraya memberi isyarat kepada Wan Ong Kui supaya mengikutinya. Cepat sekali mereka bertiga tiba di pagar tembok. Tembok itu setinggi tiga tombak. Engkong, kita bakar saja gedung ini, seru In Hang. Jangan. Mengapa? Biarpun jelek, tetapi lel yang co saat ini masih berperang guna mempertahankan negara kita, kata Tong Kui tik. Wah kalau kita mau lolos, bagaimana aku mampu melampaui tembok yang setinggi ini In Hang mengomel. Makanya engkau harus rajin berlatih, agar ginkangmu cepat maju, engkongnya tertawa. Bagaimana kita akan keluar, engkong? Mudah, kata Tong Kui tik, berdirilah tegak. Apabila ku lontarkan ke udara engkau harus gunakan gerak It Ho Jong Tian dan melayanglah ke puncak tembok lalu engkau boleh loncat turun. Benar juga setelah In Hang berdiri tegak, dia diangkat lalu dilemparkan oleh engkongnya. Darah itu berjumpalitan dan melayang hingga ke puncak tembok. Wan Ong Kui sebenarnya juga ngeri melihat tingginya pagar tembok itu. Tetapi dia sungkan kalau harus diperlakukan seperti In Hang. Aku akan loncat sendiri, lupih, katanya lalu enjot tubuhnya melambung ke atas tetapi ia terkejut karena puncak tembok itu masih sepenggat tangan tingginya. Ah, celaka dia tentu akan meluncur ke bawah lagi. Tetapi sekonyong-konyong segulung angin yang berisi tenaga lunak telah menyorong tubuhnya hingga dia menjulang naik dan akhirnya dapat mencapai puncak tembok. Ah, tentulah kakek itu yang telah membantu aku, ia tersipu-sipu malu. Ketika ia melongok ke bawah, ternyata kakek itu sudah berdiri di samping In Hang dan berseru, mari kita melayang turun. Tanda petik. Mereka bertiga menuju ke sebuah hutan dan beristirahat di sebuah gua. Terima kasih atas pertolongan lopeh, saat itu baru Wan Ong Kui mendapat kesempatan untuk mengaturkan terima kasih. Ah, kita orang persilatan memang harus tolong menolong. Untuk bantuan yang tak berarti ilu harap si Ong Heng, engkau kecil, jangan menganggap apa dua, Tong Kui Tik tertawa. Bagaimana lopeh tahu kalau aku sedang terancam dalam ruang tahanan itu mulailah Wan Ong Kui meminta keterangan. Ketika terjadi ramai dua di rumah makan, dan Hong pun kebetulan masuk dan melihat sendiri peristiwa itu. Hang mengatakan bahwa kemungkinan besar kalian berdua tentu akan mendapat kesulitan dari Lo Liang Cho. Hang mengajakku supaya malam ini menyelidiki ke tempat jenderal itu. Ah I, ternyata pandangan anak itu benar. Engkau sedang diketung oleh kedua jago dari jenderal Lo Kakek Tong Kui Tik memberi keterangan. Sebelum Wan Ong Kui mengaturkan terima kasih, In Hang atau yang biasa disebut Hang oleh Engkongnya itu, sudah mendahului menyelut siapakah kedua orang itu, Engkong? Kurasa tentu pengawal dari jenderal Lo. Pengawal? Mengapa kepandainya hanya begitu saja? Apakah mereka mampu melindungi keselamatan jenderal itu? Ah, engkau tak tahu Hang, kata Tong Kui Tik, imam berambut merah itu hebat kali. Hebat? Bukankah sekali pukul saja engkau sudah dapat membuatnya terhuyung dua langkah kemuka? Bukan begitu, kata Tong Kui Tik. Pertama, dia tak tahu siapa aku, maka dia anggap cukup dengan menamparkan tangan kiri ke belakang dia tentu sudah dapat menolak angin pukulan. Dan kedua kali, sebagian perhatian dan tenaga masih dicurahkan untuk menangkap si Yauke, Wan Ong Kui. Bahwa dengan tamparan sebelah tangan yang dilambari dengan separoh bagian tenaga dalamnya dia masih mampu menahan pukulanku dan hanya terhuyung dua langkah kemuka, sudah menandakan betapa hebat kepandain imam itu. Andai kata dia berhadapan dan menggunakan seluruh tenaga dalamnya, kemungkinan aku kalah. A.I., Engkong memang suka merendah diri. Siapakah tokoh dunia persilatan yang sanggup menerima pukulan sakti Kiu Yang Sinkeng dari Engkong? Hang, jangan lancang mulut bentak kakek itu dengan marah tetapi pada lain kejap kemarahannya pun sudah surut dan berkatalah dia, Hang, engkau lupakan pesan Engkong? Maaf, Engkong, darah itu tersipu-sipu minta maaf, lain kali Hang tentu takkan berani melanggar pesan Engkong. Ku tahu, engkau cucuku yang baik, Hang. Orang tua itu tertawa gembira. Tetapi semua pembicaraan itu telah terdengar oleh Wan Ong Kui. Di samping ia mengiriakan hubungan yang sedemikian mesra antara seorang Engkong dengan cucunya, dia pun dam dua terkejut mendengar kakek itu memiliki ilmu pukulan sakti Kiu Yang Sinkeng. Terima kasih, Lopeh, atas pertolongan Lopeh, buru dua Wan Ong Kui mengaturkan terima kasih. Ah, sudahlah si Yokeh, kata Tong Kui Tekh, mau kemanakah engkau sekarang? Aku hendak menolong kawanku yang bernama Sukong Ju itu. Ya, apakah Lopeh tahu bagaimana keadaannya? Sebelum Tong Kui Tekh menjawab, In Hang sudah menyelutuk, Wan Ong Kui, perlu apa engkau memikirkan dia? Wan Ong Kui terkejut, dia adalah kawanku. Sudah berapa lama Wan Ong Kui kenal padanya tanya si Dara? Baru saja, waktu berpapasan di tengah jalan, apakah Heng Kui sudah tahu siapa sebenarnya dia itu? Wan Ong Kui gelengkan kepala, dia bernama Su Hang Liang. Aku tak tahu siapa dia itu sebenarnya. Engkong, silakan menceritakan apa yang Engkong lihat di gedung jenderal itu, kata Li Hong. Saat itu aku tak tahu engkasihan kau berada di mana. Kusuruh Hang menunggu di bawah dan aku loncat ke atas genteng rumah. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya ku dengar suara orang bercakap-cakap, kata Tong Kui Tekh, ku buka sebuah genteng dan ketika melongok ke bawah, aku terkesiap. Mengapa tanya Wan Ong Kui terkejut, apakah Su Kong Chu sedang disiksa jenderal itu? Kecemasan Wan Ong Kui buyar seketika waktu melihat Tong Kui Tekh gelengkan kepala, aku sendiri hampir tak percaya pada mataku tetapi apa yang kulihat itu memang suatu kenyataan. Jenderal Iwa Liang Cho sedang duduk berhadapan dengan Su Kong Chu. Keduanya bercakap-cakap dengan asik sembari menghadapi arak di meja. Lopeh teriak Wan Ong Kui. Dia benar dua terkejut karena tak percaya, apakah Lopeh tak salah lihat? Tong Kui Tekh menatap Wan Ong Kui tajam dua dan berkata, rasanya aku belum sangat tua dan kedua mataku pun masih awas, siowko. Wan Ong Kui tertegun. Ia teringat akan keterangan prajurit yang dirubuhkannya dalam sel tahanan itu. Prajurit itu juga memberi keterangan serupa dengan Tong Kui Tekh. Ah, tetapi mungkinkah hal itu? Lopeh, apakah engkau mendengar apa yang mereka bicarakan? Tanyanya mencari penegasan lebih lanjut. Mereka bicara dengan pelahan sekali. Hanya ada kalanya Su Kong Chu itu tampak ngotot lalu bicara agak keras. Dia seperti membicarakan tentang keadaan kerajaan Beng saat ini. Jenderal Iwa tampak mengangguk-angguk. Aku pun tak mau tinggal di situ lebih lama karena perlu mencari engkau. Siowko, kata Tong Kui Tekh. Wan Ong Kui makin bingung. Ia tak tahu apa yang harus dilakukan. Adakah ia lebih baik melanjutkan perjalanan untuk mencari Han Bi Ing yang menghilang itu ataukah perlu menyelidiki bagaimana keadaan Su Hang Liang? Siowko, kata Tong Kui Tekh yang rupanya tahu akan kebingungan hati Wan Ong Kui. Menurut kesan yang kulihat, jelas kawanmu itu tidak kurang suatu apa. Kulihat Jenderal Lol yang begitu hormat dan akrab kepadanya. Tetapi mengapa Jenderal itu hendak menangkap aku? Tanya Wan Ong Kui. Engkau heran. Rupanya engkau baru pertama kali ini terjun ke dunia persilatan. Ketahuilah anak muda kata Tong Kui Tekh, dunia persilatan itu penuh dengan tokoh banyak sekali peristiwa yang sangat ganjil dan tidak terduga. Begitu pula hati manusia itu sukar diduga, wajah, kata dua dan tingkah laku, bukan ukuran hatinya. Dan ketiga kalinya, engkau baru saja kenal dengan pemuda itu. Bagaimana engkau tahu siapa dia itu dan bagaimana sesungguhnya isi hatinya? Mendengar itu Wan Ong Kui tertegun. Memang selama bersama dengan Su Hang Ling, walaupun pemuda itu berwajah cakep dan sopan santun, tetapi ia mendapat kesan kalau Su Hang Ling itu ceriwis dan pandai bermain kata. Terima kasih, lopeh. Akhirnya ia berkata. Wan Ong Kui, seru In Hong, hendak kemanakah engkau sekarang? Aku hendak mencari kusir kereta dan sumo aiku yang menghilang itu, cata Wan Ong Kui. In Hong berpaling kepada engkongnya. Engkong, bagaimana kalau kia bantu engkoh, Wan Ong ini untuk mencari sumo ainya? Tong Kui Tik mengeluh, ah, engkau ini memang budak perempuan yang suka usil. Bukankah kita masih harus menempuh perjalanan jauh? Ayah, engkong, terlambat sehari dua hari kan tak apa dua, In Hong tetap merengek. Mendengar itu Wan Ong Kui tak enak hati, nona, jangan mengganggu urusanmu. Biarlah ku cari sendiri mereka. Tak apa, Wan Ong Kui, kata In Hong kita toh sama dua menuju ke utara. Apa engkau keberatan kalau berjalan bersama kita? Ah, tidak, asal jangan mengganggu urusanmu yang penting. Demikian mereka bertiga segera melanjutkan perjalanan lagi. Di sepanjang jalan tak henti-hentinya In Hong mengajak bicara saja. Celaka, hilang Su Hong liang sekarang timbul darah ini. Setali tiga uang, pikir Wan Ong. Ketika melalui sebuah hutan tiba dua mereka kejutkan oleh suara senjata beradu dan sambaran angin yang menderu-deru. Ada orang bertempur seru In Hong. Tong Kui Tik dan Wan Ong Kui terkesiap.